Halo, co-friends! Kali ini ada soal cerita lagi. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Diketahui harga 1 bungkus kopi Rp825, 1 bungkus gula Rp4.875, dan 1 bungkus teh Rp2.825. Bu Ani membeli 2 bungkus kopi, 2 bungkus gula, dan 2 bungkus teh. Taksirlah jumlah harga seluruh belanjaan Bu Ani. Bulatkan ke ratusan terdekat. Sekarang perhatikan, co-friends, pada soal ada dikatakan taksirlah. Berarti kita akan melakukan pembulatan ke ratusan terdekat ya, co-friends. Sekarang kita akan coba bulatkan setiap harga 1 bungkus kopi, harga 1 bungkus gula, dan harga 1 bungkus teh. Untuk harga 1 bungkus kopi terlebih dahulu ya, co-friends. Nah, caranya kita lingkari angka ratusannya. Angka ratusannya adalah 8 ya, co-friends. Lalu lihat angka sesudahnya. Jika angka sesudahnya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Di mana angka ratusannya tetap, dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Jika angka sesudahnya sama dengan atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Di mana angka ratusannya ditambah 1, dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Kita lihat, co-friends. Angka sesudahnya adalah 2. 2 itu kurang dari 5 ya, co-friends. Maka di sini kita akan bulatkan ke bawah. Berarti angka ratusannya tetap, dan semua angka sesudahnya menjadi 0. Kalau begitu, hasil pembulatannya berarti menjadi 800 rupiah. Sekarang untuk harga 1 bungkus gula. Di sini kita lingkari angka ratusannya, yaitu 8. Lalu angka sesudahnya adalah 7. 7 itu lebih besar daripada 5. Maka kita bulatkan ke atas ya, co-friends. Berarti angka ratusannya ditambah 1, dan semua angka sesudahnya menjadi 0. Kalau begitu, hasil pembulatannya berarti menjadi 4.900 rupiah. Lalu untuk harga 1 bungkus teh. Di sini kita lingkari angka ratusannya adalah 8, angka sesudahnya adalah 2. 2 itu kurang dari 5 ya, co-friends. Maka kita bulatkan ke bawah. Kalau begitu, hasil pembulatannya berarti menjadi 2.800 rupiah. Pada soal, dikatakan Bu Ani membeli 2 bungkus kopi. Jadi kita hitung dulu harga 2 bungkus kopi. Yaitu 2 dikali harga 1 bungkus kopi yang sudah kita bulatkan, yaitu 800 ya. Untuk mempermudai kita dalam melakukan operasi perkalian, angka 0 pada bilangan 800 bisa kita abaikan terlebih dahulu. Nanti kita akan tambahkan lagi seluruh angka 0-nya. Sehingga sekarang kita punya perkalian dari 2 dikali 8, hasilnya 16. Lalu jangan lupa kita tambahkan seluruh angka 0-nya, co-friends. Sehingga itu artinya harga dari 2 bungkus kopi adalah 1.600 rupiah. Lalu pada soal dikatakan 2 bungkus gula, maka harga 2 bungkus gula itu sama dengan 2 dikali 4.900. Hasilnya nanti adalah 9.800 rupiah ya, co-friends. Dan untuk 2 bungkus te-co-friends, kita hitung 2 dikali 2.800, nanti kita peroleh harganya adalah 5.600 rupiah. Jadi kalau begitu taksiran jumlah harga seluruh belanjaan Bu Ani, dapat kita peroleh dari penjumlahan harga 2 bungkus kopi, ditambah harga 2 bungkus gula, ditambah harga 2 bungkus teh, yaitu 1.600 ditambah 9.800 ditambah 5.600. Kita akan jumlahkan urut dari kiri ke kanan ya, co-friends. Jangan patah semangat ya, sedikit lagi nih kita pasti bisa. 1.600 ditambah 9.800 bisa kita tuliskan juga sebagai penjumlahan dari 9.800 ditambah 1.600 ya. Karena pada operasi penjumlahan berlaku sifat komutatif. Supaya menghitungnya lebih mudah, bilangan terbesar bisa kita tuliskan terlebih dahulu. Kita jumlahkan co-friends, nanti kita peroleh bahwa hasil penjumlahannya adalah 11.400. Lalu kita jumlahkan lagi dengan 5.600 ya, nanti kita peroleh bahwa hasil penjumlahan seluruhnya adalah 17.000 rupiah. Yay, ternyata gampang ya, kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya ya, co-friends.